Intro Halo pemirsa apa kabar ada hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardiah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tokso yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah bincang sehati. Saya pernah enggak ada mendengar istilah craft mentality. Mungkin ini agak asing gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin craft mentality adalah sifat seseorang yang suka mematahkan atau memutuskan asas seseorang gitu. Ketika orang punya harapan, cita-cita, impian, usaha untuk mencapai kesuksesan ini bukannya ngasih dorongan, ngasih motivasi. Ini malah mematahkan semangatnya. Nah ini yang tidak pat ditiru gitu ya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenal craft mentality. Namun sebelum membahas sama kita hari ini, kita akan membahas lebih dahulu fun fact, manfaat mengenal diri sendiri. Kita lihat yang pertama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah inilah pentingnya ketika kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kita jadi tahu gitu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Sehingga ketika kita tahu kelebihan kita, kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Nah kalau kita tahu kekurangan kita, kita bisa memperbaikinya. Jadi inilah manfaat dari yang namanya mengenal diri sendiri. Kita lanjut yang kedua. Mudah menentukan pilihan. Nah setelah kita tahu nih kita sudah kenal sama diri kita sendiri, ini mudah bagi kita untuk menentukan pilihan hidup kita gitu. Misalnya kita sukanya nyanyi-nyanyi gitu, nah kalau bisa kita jadi penyanyi gitu. Atau kita sukanya menggambar baju, mungkin jadi fashion designer gitu. Jadi ini akan menjadi mudah sekali untuk menentukan jalan hidup kita kalau kita sudah tahu dan mengenal diri kita sendiri. Kita lanjut yang ketiga. Memahami orang lain. Nah setelah kita bisa memahami diri kita sendiri, kita akan juga mudah untuk memahami orang lain. Kita akan belajar gimana sih cara memahami kepribadian seseorang gitu. Jadi tidak hanya memahami diri sendiri, tapi dengan belajar memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, kita akan mudah untuk memahami orang lain gitu ya. Kita lanjut yang keempat. Mengerti hal yang disuka dan tidak. Nah ini juga sangat penting gitu. Jangan sampai kita terjebak pada satu kondisi yang membuat kita stress dan depresi, gara-gara kita melakukan sesuatu yang tidak membuat kita nyaman gitu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, ini kita bisa akan ngerti nih, apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Kita lihat yang terakhir. Ikhlas menerima keadaan, ingat nobody is perfect gitu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna. Tetapi menjadi sempurna itu juga tidak salah. Nah inilah yang kemudian kita harus tahu bahwasannya, kita bisa ikhlas atau ridho gitu ya, menerima keadaan kita dengan plus minusnya kita. Oke, itu dia tadi 5 manfaat mengenal diri sendiri, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang Saati, dan kita masih membahas tema kita hari ini, mengenal crap mentality. Jadi tadi di segmen sebelumnya pemirsa, kita sudah membahas manfaat dari mengenal diri kita sendiri. Ini menjadi sangat penting gitu ya, apalagi untuk Anda nih pemirsa, orang tua yang punya anak, Anda harus bisa mengajarkan sedari dini mungkin gitu ya, bagaimana kemudian anak Anda ini bisa mengenal diri mereka sendiri. Dan ini juga PR untuk orang tua, gimana nih caranya supaya orang tua juga bisa mengenal diri mereka sendiri, dan mengenal anaknya supaya bisa menentukan nih arah ke depan, seperti apa untuk kehidupan anaknya, mau jadi apa cita-citanya, impiannya seperti apa gitu ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung, bersama kami di sambungan Zoom, dengan Mbak Ayu Sutomo, MPSI Psikolog, yang akan membahas tema kita hari ini, gimana sih caranya mengenal juga manfaat, mengenal diri kita sendiri, seperti itu ya, karena ini menjadi sangat penting. Kita sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Waalaikumsalam, 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 Apa kabar? Madi guys. Alhamdulillah, baik, terima kasih Mbak Ayu. Ya ini tadi saya ngomongin anak-anak, supaya lebih kenal ini anaknya Mbak Ayu juga kayaknya lagi aktif banget di rumah ya. Oke, Mbak Ayu hari ini kita akan membahas, lagi ujian. Lagi ujian ya, oke semoga sukses ini untuk anaknya Mbak Ayu ya. Oke, Amin. Amin. Mbak Ayu hari ini kita akan membahas nih, manfaat mengenal diri kita sendiri gitu ya, karena kita ngerti kalau kita nggak bisa mengenal diri kita sendiri, apalagi orang lain gitu kan, gimana kita bisa menentukan arah kehidupan kita ke depan, kalau kita nggak tahu diri kita sendiri sukanya apa, nggak sukanya apa, kurangnya apa, lebihnya apa gitu ya. Kita lihat yang pertama nih, sebenarnya kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri, apakah benar dengan mengenal diri sendiri dapat menjadi tahu nih kelebihan dan kekurangan yang kita miliki gitu Mbak Ayu? Gimana nih? Iya pasti ya, kalau kita tahu kita itu mengenal diri kita dengan baik, itu akan sangat membantu kita untuk mengetahui sebetulnya, apa sih kebutuhan-kebutuhan ternyata di dalam diri kita, kemudian apa juga value-value di dalam diri kita, apa juga hal-hal yang memang menjadi hal yang penting dan prioritas di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita bisa dengan mudah menentukan tujuan hidup kita tuh maunya apa, maunya gimana gitu. Nah, yang gak kalah penting juga adalah ketika kita tahu atau mengenal diri kita dengan baik, maka kita bisa menentukan tujuan kita yang memang benar-benar dari diri kita banget. Outputnya apa, pada saat kita meraih tujuan tersebut, kita akan merasa bahagia gitu, karena bukan memenuhi tujuan-tujuan dari orang-orang di sekitar kita, yang pada akhirnya seringkan membuat kita jadi kayak itu berat gitu, pada saat menjalannya, menjalani apa yang diri kita pada saat mencapai goals tersebut gitu. Tapi ketika kita kenal dengan baik diri kita, kita tahu value kita apa, hal yang penting buat diri kita apa, kemudian kita jadi tahu bahwa apa namanya, apa namanya diri kita tuh sebenarnya bagaimana, itu kan sangat mudah bagi kita untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya itu akan membantu kita juga untuk kenal kelebihan dan kekurangan kita apa sih, jadi kelebihan dan kekurangan membantu kita untuk tahu tujuannya itu kemana gitu. Tapi sebenarnya akan menjadi objektif gak sih Mbak Ayu ketika kita mengomongin kelebihan dan kekurangan kita, untuk mengakui kelebihan ya it's piece of cake lah, itu mudah banget gitu, tapi ketika kita harus mengakui kekurangan kita itu kan gak mudah, karena kita merasa kayak kayaknya aku gak gitu kok, kayaknya aku gak gini kok, mudah gak sih sebenarnya akhirnya kita bisa menjadi objektif untuk melihat kelebihan sama kekurangan kita gitu. Iya sih, memang itu agak sulit gitu, apalagi untuk orang-orang yang memang punya apa ya, pertahanan diri atau defense yang kuat terhadap apa yang ada dalam diri dia, sehingga kalau ditanya kenapa orang bisa punya defense yang kuat, itu terjadi di masa lalunya, kenapa, pola pasuh pengalaman hidup yang dia rasakan, sehingga membuat dia kok jadi pribadi yang defense-nya kuat banget untuk mengakui semua kekurangan yang ada di dalam diri dia gitu. Tapi kalau misalnya kita paham dan mengetahui manfaat dengan membuka kekurangan diri kita untuk bisa mendapatkan input dari orang lain, bahwa dengan seperti itu maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, kalau kita memegang pada pemikiran hal tersebut, harapannya sih akan sedikit demi sedikit layer demi layer itu dikupas untuk pada akhirnya kita bisa mengakui bahwa ini kekurangan diri kita seperti itu. Kalaupun emang kadang sulit bagi kita untuk menemukan, emang iya ya kekurangan diri kita seperti ini gitu kan, gak apa-apa juga untuk kita bertanya pada orang lain, menurut kamu apa sih yang perlu diimprove dari diri saya supaya bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, cuma memang lagi-lagi diperlukan kesediaan dari individu tersebut untuk mau buka diri, menerima masukan dari lingkungan sekitar, namun berpegang pada pemahaman bahwa kalau ada input lebih baik itu bisa membuat diri saya menjadi individu yang lebih baik dan optimal, ya kenapa enggak gitu. Oke, berarti memang berawal dari bagaimana kita melihat kelebihan dan kekurangan kita. Nah, setelah melihat kelebihan dan kekurangan kita nih Mbak Ayu, katanya dengan mengenal diri kita sendiri ini bisa membuat kita lebih mudah untuk menentukan pilihan. Gimana nih? Iya ya, itu kayaknya udah kejawab di pertanyaan depan. Kalau memang benar, kalau misalnya kita kenal diri kita dengan baik, maka kita tahu nih kelebihan kekurangan saya apa, tujuan saya apa, kemudian dengan mengetahui tujuan tersebut, maka kita akan membuat strategi-strategi yang jauh lebih mudah atau lebih mendukung untuk tujuan kita tersebut gitu. Karena kita kenal gitu, oh hal yang penting buat diri saya tuh ini. Misalnya value yang penting buat diri saya ini. Kenapa value ini menjadi sangat penting untuk saya gitu. Kemudian tujuan saya ini, value saya mendukung pada tujuan saya seperti itu. Nah, pada saat itu kita akan tahu gitu, goal ini nih, hal yang ini nih yang saya inginkan, hal yang ini nih yang saya mau gitu kan. Nah, itu juga jalannya tuh rasanya lebih nyaman menjalani hari-hari karena memang kita menjalani sesuatu yang kita tahu jelas, itu tujuan kita, kita tahu jelas strategi untuk meraih itu apa, kenapa itu bisa jelas, karena kita kenal diri kita, apa sih kelebihan saya, apa kekurangan saya, kayak gitu. Oke, jadi memang berawal dari bagaimana kita memahami dan mengetahui kelebihan kekurangan kita, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menentukan pilihan dan selanjutnya ketika kita sudah kenal, mulai mengenali diri kita sendiri, katanya juga kita bisa lebih mudah gitu, untuk memahami orang lain. Betul nggak nih? Benar, karena begini, ketika kita mengenal diri kita sendiri dengan baik, kita tahu apa sih sebetulnya, mengenal diri itu kan kita tahu hal-hal apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, hal-hal apa yang menjadi, apa ya, kalau saya suka bilang itu emotional button, jadi hal-hal yang sangat mengganggu diri kita, dan kenapa hal tersebut itu sangat-sangat mengganggu diri kita gitu kan. Nah, ketika kita paham itu dengan baik, dan kemudian kita berelasi dengan orang lain, orang lain kemudian ada menyentuh hal yang menurut kita itu sangat mengganggu tersebut, kita nggak akan mudah untuk melendak loh, karena kita tahu bahwa, oh bukan orang itu yang salah, ini adalah diri saya, yang emang bagian dari saya yang ini nih, nggak bisa atau belum bisa untuk disentuh sama orang luar, sehingga ketika itu disentuh saya akan melendak, tapi ketika kita kenal diri kita dengan baik, oh ini emang problemnya ada di saya, maka kita nggak akan dengan mudah terjebak konflik dengan orang lain, dan pada akhirnya kita bisa berpikir memahami orang lain, oh ya dia bersikap kayak gitu, mungkin maksudnya bukan seperti itu, tapi emang saya aja yang perlu untuk dibenahi. Nah, kalau orang nggak kenal dirinya dia dengan baik, nggak tahu sisi mana yang paling butuh dibenahi dari dirinya, sisi mana yang masih menjadi luka di dalam dirinya, itu akan nggak mampu banget tuh untuk ketrigger dengan stimulus-stimulus yang ada di luar, yang mungkin dia juga nggak menyadari bahwa itu sebetulnya masalahnya ada di luar tersebut. Oke, supaya menghindari konflik-konflik yang mungkin saja terjadi, baik ke diri kita sendiri maupun ke orang lain gitu ya, supaya tidak menjadi triggernya gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, setelah kita mengenal diri kita sendiri, nah selanjutnya adalah, apakah benar dengan mengenal diri sendiri, kita dapat mengerti mana hal yang disuka dan tidak? Nah ini juga berkaitan mungkin dengan jalan hidup seseorang, kayak kita mau nentuin yang mana gitu, sama dengan yang poin-poin yang sudah kita sebutkan, sebenarnya kita jadi tahu nih, ini yang aku suka, ini yang nggak aku suka, sehingga untuk ya meminimalkan risiko terjadinya stres atau depresi, yang mungkin bisa saja terjadi, ambil contoh lah mungkin kayak orang kerja gitu kan, kayaknya aku nggak suka di bidang accounting, makanya nggak kerja di bidang accounting, gitu nggak sih Mbak Ayu? Iya, jadi dengan sebenarnya sih tahu diri kita itu, mengetahui dengan baik diri kita itu nggak berhenti hanya di mengetahui apa yang kita suka dan tidak suka, mengetahui apa yang menjadi kelebihan, kekurangan kita, tapi lebih mendalam lagi, kalau menurut saya itu adalah mengetahui hal-hal yang paling penting dalam diri kita, hal-hal yang kemudian menjadi prioritas di dalam diri kita, kemudian pada saat kita mengetahui hal yang penting dalam diri kita, mengetahui apa yang menjadi prioritas di dalam diri kita, maka pada saat kita mau menentukan pilihan karir, kita tahu bahwa, oh berkarir di bidang ini, kemudian tapi banyak hal-hal yang nggak sesuai ya dengan nilai saya gitu, oh tentunya saya akan mundur dari hal tersebut, apa ya hal-hal yang paling sesuai dengan diri kita, apa yang paling sesuai dengan prioritas kita, nah itu akan sangat terbantu sekali dengan kita mengenal diri kita dengan baik gitu. Oke ini jawaban sangat luar biasa, kita yang terakhir nih, ini mungkin menjadi pamukas dari segala macam manfaat ketika kita ngomongin manfaat mengenal diri kita sendiri adalah, kita bisa ikhlas untuk menerima keadaan, kita tahu bahwasannya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna, pasti ada plus minusnya, pasti ada lebih kurangnya seperti itu, tapi dengan mengenal diri kita sendiri, manfaatnya adalah kita bisa ikhlas menerima keadaan, dan lebih berfokus pada kelebihan kita untuk kita tingkatkan potensinya, meskipun tidak mengesampingkan kekurangan kita, tetap kita perbaiki. Gimana nih Mbak Aju? Iya sih, itu kayak udah berada dalam tahapan acceptance ya, kenal diri dengan sangat baik, kemudian paham bahwa ini jadi kelebihan saya, ini jadi kekurangan saya, ada mungkin bagian dari kekurangan saya yang masih bisa kita sesuaikan, ada juga mungkin bagian-bagian dari kekurangan diri kita yang mungkin ya udah, agak sulit untuk menyesuaikan itu. Saat kita sudah paham, saat kita sudah mengenal dengan baik, maka akan sampai pada tahap kita menerima itu. Nah, kalau sudah menerima tentunya akan jadi lebih mudah ya, untuk mengikhlaskan setiap situasi, seperti itu. Oke, Mbak Aju ini kan mungkin akan menjadi PR juga gitu ya, tidak hanya untuk anak-anak, tapi kalau kita ngomongin orang tua, ini wajib juga ngasih orang tua untuk ngasih pendidikan, atau pemahaman dari awal, bahwasannya si anak-anak ini harus memahami diri mereka sendiri, untuk menentukan jalan hidup mereka ke depan. Dan ini juga PR untuk orang tua, kayak orang tua harus memahami diri mereka sendiri, terus kemudian mencoba memahami anaknya, supaya orang tua juga bisa jalannya satu jalur dengan anak, tidak memaksakan apa kehendak orang tua gitu, katakanlah seperti cita-cita anak. Anak-anaknya ini pengen jadi arsitek, tapi orang tuanya pengennya jadi dokter. Kan ini menjadi tidak sinkron gitu, berarti ini juga PR yang lumayan baik untuk orang tua, untuk memahami diri mereka sendiri, dan juga anak-anak mereka dong berarti ya? Iya benar, jadi memang ya apa, tapi itu kan bukan proses yang, kayak sebentar gitu ya medeliasnya, itu proses yang panjang gitu, apalagi namanya orang tua juga kadang-kadang memiliki misi-misi hidup, yang pada saat punya anak, seringkali belum dipisahkan. Antara, oh ini sebenarnya misi hidup saya, ini punya anak saya gitu. Nah sebenarnya setiap orang tua gitu juga struggling, untuk berada pada tahapan bahwa, oh iya memang anak saya memiliki keinginan yang mungkin tidak sama, dengan apa yang saya inginkan, atau dengan apa yang saya harapkan gitu. Tapi seiring berjalannya proses, orang tua kemudian mengenal apa yang paling penting di dalam diri ini, dia berusaha untuk mengenal juga sebenarnya, anaknya bakatnya di mana, minatnya di mana, apa yang bahagiakan bagi anaknya gitu, dan kemudian apa ya, kalau memang itu ternyata tidak sama dengan apa yang menjadi value orang tua, apakah kemudian itu masih bisa dinegosiasikan, atau diselaraskan gitu, apakah anak yang menyelaraskan, orang tua yang menyelaraskan, sehingga tercipta harmoni gitu kan, nah itu sih sebetulnya yang menjadi challenge tersendiri. Tapi, nggak usah khawatir, karena yang namanya perjalanan parenting itu kan berproses, nggak yang namanya hari ini, apa namanya, berbeda, akan selalu senang biasa, sampai ke depannya itu berbeda terus dengan anak saya, nggak seperti itu. Ada banyak hal terjadi, mungkin aja orang mendapatkan insight di tengah perjalanan gitu kan, sehingga yang terjadi hari ini, belum tentu itu akan seperti ini selamanya gitu, berproses, dinikmati prosesnya, sebari keduanya saling mengusahakan untuk, apa ya, punya relasi yang lebih baik, untuk dapat harmoni relasi yang lebih hangat, antara orang tua dengan anak. Nah itu dia, seiring berjalannya waktu yang namanya parenting, itu kan dinamis, seperti Mbak Ayu bilang tadi ya, ketika dalam perjalanan setahun, dua tahun, ketika anak pencapai dewasa, kita banyak input, insight yang mungkin bisa merubah keadaan menjadi jauh lebih dinamis gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu, pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Binyang Saati, kita doakan semoga keluarga Mbak Ayu ini tetap sehat, anak-anak sehat, dan tadi katanya lagi ujian anak-anak ya, semoga sukses untuk anak-anak. Terima kasih, Assalamualaikum, Selamat pagi. Assalamualaikum Salam, Selamat pagi. Baik, Bimirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, mengenal Crab Mentality, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di at Bincang Saati Daya TV, kami akan segera kembali. Bincang Saati Daya TV dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di dengan Zoom dengan Mbak Lucy Kusman, seorang Transformation Coach kita. Sampai terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Lucy, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik, selalu baik, selalu memancarkan aura positif, ini kalau ngobrol sama Mbak Lucy, jadi senang, jadi semangat gitu ya, jadi bisa bertransformasi gitu ya. Mungkin bisa jadi transformer. Oke, Mbak Lucy, hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang mungkin agak asing di telinga kita sebagai orang umum gitu ya, tapi sebenarnya ini sering banget terjadi di sekitaran kita, crap mentality. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan crap mentality itu apa sih Mbak Lucy? Crap mentality itu sebuah, apa ya, istilah lah ya, yang diciptakan oleh seorang penulis dari Filipina, namanya Ninojka Ruska. Dia mengatakan, istilahnya itu sebetulnya, kalau dia bilang, it's crap in the bucket gitu ya. Nah, itu kayak metafora gitu sih Mas Raden, jadi kalau kita lihat, kepiting-kepiting yang ada di ember, kalau ada sekumpulan kepiting ada di ember, kalau ada seekor kepiting yang mencoba untuk naik dan keluar dari ember, biasanya terus ditarik sama teman-temannya sampai dia turun lagi. Mending kalau turun, nanti kalau udah turun, dia coba lagi naik, ditarik lagi sampai kadang-kadang, apa ya, tangannya itu patah gitu ya, bagian-bagian tubuh dari kepitingnya itu patah. Dan akhirnya bisa mati tuh, yang mencoba untuk naik gitu. Nah, metafora ini sebetulnya menggambarkan situasi gitu ya, gimana orang-orang sering menghentikan orang lain untuk maju gitu. Jadi kalau ada seseorang tuh ingin maju, ingin berbuat lebih baik, atau sedang memperoleh kesuksesan, ada aja orang-orang yang kayak kepiting itu, menarik-menarik turun gitu, bahkan menghancurkan, kalau berusaha menghancurkan orang-orang yang mau maju itu. Itu sebetulnya yang dinamakan dengan crepe mentality. Tapi sebenarnya apa yang kemudian menyebabkan orang memiliki sifat crepe mentality? Apakah kemudian ini gara-gara, ya karena iri, atau memang sudah dari, born that way gitu, maksudnya terakhir seperti itu gitu Mbak Lusikman ini. Sebetulnya kalau menurut aku ya, ginilah ya Mas Rajan, secara alami ya, manusia itu kan suka membandingkan diri dengan orang lain. Karena sebenarnya tujuannya baik. Dia mau belajar dan berkembang untuk jadi orang yang lebih baik. Tujuannya sih baik gitu. Namun kalau membandingkan diri sendiri, terus tidak dipagari dengan mindset yang tepat gitu ya, lama-kelamaan bisa menurunkan kepercayaan diri, terus menumbuhkan ketakutan-ketakutan yang gak rasional, gak puas sama dirinya sendiri, dan iri hati tadi yang Mas Raden bilang gitu kan. Dan akhirnya menimbulkan berbagai pemikiran yang negatif. Nah kalau udah ada di situasi seperti ini, di posisi seperti ini, biasanya orang itu jadi gak suka lihat orang lain lebih baik, atau lebih sukses, lebih maju gitu. Nah lantas manifestasinya apa? Sadar gak sadar? Bisa sadar, bisa gak sadar ya. Lantas mencoba berbagai macam cara untuk menahan kemajuan orang lain, atau kesuksesan orang lain, atau bahkan menjatuhkan orang lain yang dianggap lebih sukses dari dia. Itu kalau menurut aku sih Mas Raden. Oke. Apa tandanya ketika orang ini sudah mulai mengalami yang namanya creep mentality? Mungkin ini akan menjadi satu alarm bagi kita untuk lebih waspada, mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka ini benar-benar mengalami yang namanya creep mentality supaya kita juga bisa lebih mawas diri juga nih Mbak Lusi. Gimana nih? Kalau bicara soal creep mentality kan ada dua sisi ya Mas ya. Ada yang jadi korbannya gitu ya, kita yang mengalami kejadian diturunkan oleh orang-orang yang pakai creep mentality atau orang yang gak sadar dia menjadi orang yang inisiasi creep mentality itu. Yang punya creep mentality gitu. Nah, kita coba bahas dari yang orang-orang yang mungkin gak sadar atau sadar dia punya creep mentality. Biasanya orang yang punya creep mentality atau mental pepiting ini adalah orang-orang yang punya fixed mindset. Kalau teman-teman di psikologi punya istilah yang namanya fixed mindset atau growth mindset. Kita bicara soal fixed mindset. Fixed mindset itu adalah pola berpikir yang terbatas gitu ya. Jadi kita ngerasa gak mungkin orang tuh bisa lebih gitu ya. Ya dari dulu udah kayak gini, kayak gini aja gitu. Kalau ada tantangan, ya udahlah ngapain gitu ya. Ngapain kita kejar sesuatu, udahlah gitu. Gak mungkin orang tuh bisa sukses. Lebih sukses dari ini gak mungkin. Jadi fixed mindset itu membatasi seseorang untuk maju. Biasanya seperti itu. Nah, gimana kita tahu kita sudah mengalami creep mentality? Satu, kita sadari bahwa kita nih punya mindset seperti itu enggak. Terus biasanya kita suka kesel, gak suka, marah, iri, cemburu ngeliat kesuksesan orang lain. Terus jadi gak sadar, tadi. Coba untuk menghentikan mereka secara halus maupun secara kasar gitu ya. Kalau secara halus kan bentuknya nasehat. Udah lah halus, gak usah belajar banyak-banyak capek. Kok gaji kamu sama aja kayak yang lain misalnya kan. Itu kan halus ya. Kalau udah kasar, nyindir gitu. Sukses-sukses kayak gitu pasti gara-gara dekat sama bos. Nah, itu kan udah kasar tuh. Jadi bisa halus, bisa kasar nih, creep mentality nih gitu ya. Oke. Oke, Mbak Lucy. Jadi sebenarnya ketika ada perasaan-perasaan iri dan lain sebagainya yang tadi Mbak Lucy sebutkan. Sebenarnya akhirnya ini akan berpengaruh juga gak sih sama kehidupan sosial orang yang mengalami creep mentality? Karena kan kayaknya dia agak susah nih untuk melihat orang lain sukses di sekitarnya. Sehingga akhirnya ini bisa mengaruhi kehidupan sosialnya mereka juga. Jadi agak susah untuk berteman gitu. Ini betul gak? Benar sih. Sebetulnya ya gampangnya gini lah. Kalau kita berdekatan dengan orang yang positif, kayaknya happy aja. Berdekatan dengan orang yang positif, kebawa seneng, kebawa semangat gitu kan. Nah, kalau kita berdekatan dengan orang yang negatif, itu juga jadi kebawa negatif. Jadi kebawa gak enak suasananya, kebawa menjadi, apa ya, suasananya gak asik lah gitu. Kalau sebegat-dekat sama orang yang negatif. Nah, orang yang punya creep mentality kan ujung-ujungnya mereka punya self-pity ya. Jadi selalu mengasihani diri sendiri. Mengkritik diri sendiri dengan kejam. Membandingkan dengan orang lain, nangkas melihat dirinya kurang. Self-confidence-nya gak bagus gitu ya. Bisa jadi rendah self-confidence ya. Karena dia terus-menerus memiliki creep mentality. Nah, orang yang seperti itu akan memiliki energi yang negatif ya. Kalau bahasa gampangnya ya. Nah, orang dengan energi yang negatif tentu tidak menyenangkan untuk didekati gitu. Lama-kelamaan dia bisa gak punya temen nanti. Kalau dia berada di lingkungan orang-orang yang sesama creep mentality gitu kan. Akhirnya dia menjadi makin kuat tuh creep mentality-nya. Itu, saling beradu itu ya. Kalau ada di lingkungan orang-orang yang positif, dia akan dijauhi lama-lama. Oke, oke. Tapi ada gak, Mbak, maksudnya kayak kalau kita secara umum melihat ya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu berpikir dengan logika perempuan dengan perasaan. Nah, kalau mengumpulkan creep mentality, apakah ini selalu identik? Gak tahu sih, itu bener gak logika sama perasaan ya. Tapi apakah selalu terjadi pada perempuan? Atau tidak ada batasan jenis klaim yang tertentu untuk orang mengalami yang namanya creep mentality? Enggak lah, Mas. Enggak lah, ya. Ini kan kembali ke orangnya. Kembali ke pola berpikirnya. Kembali kepada manjatnya dia. Bagaimana dia bisa menyadari, kemudian menerima, serta mengelola apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dan dia lakukan. Jadi ini bukan soal gender, tapi soal pengelolaan diri sih. Hmm, soal pengelolaan diri seperti itu ya. Oke. Nah, apa yang membuat orang, apakah faktor lingkungan juga bisa membutuhkan seseorang mengalami creep mentality, Mbak? Lu sih, apa maksudnya? Ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang negatif seperti itu, akhirnya muncul itu creep mentality. Atau sebenarnya faktor lingkungan tidak berpengaruh? Atau ada pengalaman hidup? Atau seperti apa yang akhirnya membuat orang ini menjadi creep mentality? Ya, pengaruhnya jelas ada dari lingkungan ya. Karena kan kita akan menjadi sangat mirip dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau misalnya saya sering main sama teman-teman yang punya creep mentality. Kalau ketemuan isinya gosip gitu kan, ngomongin kejelekan-kejelekan orang. Terus melihat orang lain sukses itu dengan pola yang negatif gitu ya. Mengkritik gitu kan, terus iri hatinya kenceng. Kalau saya terus-terusan bergaul dengan orang seperti itu, perlahan-lahan saya juga jadi terpengaruh. Mulai, ya juga ya, benar-benar ya kok dia bisa sukses? Kayaknya benar juga loh dia dekat sama bosnya. Jangan-jangan dia cuma bisa melakukan hal-hal sedikit, tapi menjadi terus sukses karena keuntung doang gitu. Karena dia lebih beruntung aja. Kayak gitu kan lama-kelamaan bisa terkelar ya. Jadi hati-hati terhadap lingkungan kita. Bisa banget gara-gara lingkungan. Makanya penting kita memilih lingkungan kita ya, di mana kita mau bergaul, dengan siapa kita mau bergaul, itu menjadi sangat penting. Nah, sangat mempengaruhi siapa kita akhirnya. Oke, kita siapa itu tergantung dengan siapa kita berteman gitu ya. Oke, Mbak Lu sini sangat penting sekali ya. Betul, jadi kita harus benar-benar bukannya pikir terhadap teman, tapi kita harus melihat dampak positif dan negatifnya dari kita berteman dengan seseorang. Mungkin yang negatif seperlunya ada, tapi kalau yang positif kita lebih banyak waktunya gitu ya, Mbak Lu Sia. Oke, Mbak. Nanti kita akan lanjutkan lagi membahasan kita tentang kreatmentality. Bagaimana pemeriksa yang memiliki pertanyaan seputar teman kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Binyang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal kreatmentality. Jadi, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Masih bersama dengan Mbak Lu Sia Kusman, seorang transformation coach kita. Siapa lagi Mbak Lu Sia, kita lanjut lagi ya Mbak? Silahkan Mas Mbak. Oke. Mbak, ini kan kalau orang mengalami kreatmentality, apakah memang dari orang yang biasa aja, terus kemudian mereka bisa-bisa langsung move ke kreatmentality, atau sebenarnya mereka ada kayak pemicunya, salah satunya mungkin kayak stress yang dialami, stress yang akhirnya berlarut-larut, sehingga akhirnya mereka melampiaskannya dengan menjadi seorang kreatmentality gitu, untuk menjatuhkan orang lain. Karena merasa dia kayak selama hidupnya dia mengalami banyak sekali musibah, banyak sekali cobaan, ujian, dia selalu terpuruk, sehingga ketika melihat orang lain menjadi susah atau sulit bagi mereka. Dan karena rasa stress yang terus menumpuk itu, akhirnya ya kreatmentality itu muncul. Itu ada hubungan dengan stress yang dialami seseorang nggak sih Mbak Lu Sia? Bisa jadi sih, Mas bisa jadi ya. Karena kan sebetulnya seringkali kita juga nggak sadar kejadian itu ya. Kayak misalnya, soal iri hati deh, kita ambil iri hati salah satu akarnya kreatmentality kan, iri hati. Kalau misalnya kita sedang ingin sekali dapat beasiswa gitu, dan berusaha setengah mati untuk mendapatkan beasiswa, lantas tidak lulus, lalu teman kita kayaknya nggak terlalu gusa-gusa amat, lantas dia lulus, dapat beasiswa. Itu kan manusiawi banget ya, kita jadi iri ya. Itu sih awalnya seperti itu, jadi sesuatu yang sebenarnya manusiawi sekali. Kita iri terhadap kesuksesan orang lain yang kita tidak bisa miliki pada saat itu. Nah kalau tidak dikelola, lama-kelamaan akhirnya seperti yang tadi Mas Radian bilang gitu. Kita terus memikirkan itu, jadi stress, lantas kita sebel sama teman kita dan sebagainya. Nah stress itu menyebabkan terjadinya kreatmentality. Nah kalau orang sudah punya kreatmentality, kayak tadi aku bilang kan, jadi banyak self-criticism, mengkritik diri sendiri, mengasihani diri sendiri, marah-marah dalam hatinya kepada orang-orang yang lebih sukses. Dia makin stress lagi gitu kan. Ketika dia makin stress lagi, muter lagi gitu. Akhirnya ketika ketemu orang yang sukses, lebih sebel lagi. Jadi ini sebuah look ringkaran yang nggak ada habisnya, kalau nggak cepat-cepat di break gitu. Makanya penting banget buat kita semua yang manusiawi gitu ya, merasa iri dengan orang lain dan kadang-kadang juga jadi sedih ketika melihat orang lain, kok lebih sukses mendapatkan sesuatu yang selama ini kita pengen tapi kita nggak bisa gitu kan. Itu kan manusiawi. Nah penting untuk akhirnya kita menyadari di satu titik ini, ini udah nggak beres nih dan cepat-cepat harus kita ubah mindset kita gitu. Bahwa kesuksesan seseorang itu adalah hasil usahanya. Mungkin kita hanya lihat suksesnya doang ya. Iya, berdarah-darahnya nggak dilihat. Berdarah-darahnya kita nggak lihat gitu. Mulailah membandingkan diri sendiri untuk tujuan belajar, untuk melihatnya dari sisi yang lebih memberdayakan. Nah kalau kita udah sadar itu biasanya kita bisa break tuh lingkaran tadi tuh. Udah kayak gitu bisa memperbaiki diri gitu. Udah bisa masuk ke growth mindset ya, kalau tadi kita bicara fix sama growth mindset, kita udah bisa mulai punya mindset yang lebih bertumbuh, lebih mau untuk jadi lebih baik. Oke ya, berarti memang kalau kita ngomongin stress, craft mentality ini akan menjadi sebuah loop yang ini harus diputus gitu ya. Karena dari stress, craft mentality. Craft mentality, terlalu craft mentality, jadi stress lagi nggak akan berputar di situ gitu ya Mbak Lucia. Oke Mbak, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. akan saya bacakan ini dari Ed Rito underscore 34. Saya punya teman kantor yang setiap hari membicarakan kekurangan hasil kerja orang. Dan secara nggak langsung, dia ini menghasut orang lain untuk percaya dengan apa yang dia bicarakan. Nah apa yang harus dilakukan ketika menghadapi orang seperti ini. Wah ini juga craft mentality banget nih kayaknya nih Mbak Lucia nih. Gimana nih Mbak? Iya, akan harus dilakukan gitu ya. Kalau kita bicara tentang ketemu sama orang-orang yang craft mentality, mesti diingat gini nih Mas Raden, bahwa kita tidak bisa kontrol orang lain. Apapun yang dilakukan orang lain kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu ya. Jadi mari kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi ketika menghadapi orang yang craft mentality, kalau kita bisa menghindari, kita hindari. Tapi kalau kita tidak bisa menghindari, misalnya duduknya sebelah kita gitu. Tiap hari di kantor, ya sudah lah, mau diapain lagi gitu ya. Nah, mari kita coba pahami situasi mereka. Kita berempati gitu ya. Bahwa dia punya craft mentality itu nggak enak loh. Dan dia itu sengsara dengan craft mentality-nya. Jadi mulailah dengan berempati. Lantas fokus aja sama tujuan kita gitu. Untuk apa sih kita mencapai kesuksesan kita. Kalau tadi Mas yang nge-DM itu... Mas Rito. Mas Rio. Rito. Oh Mas Rito. Kalau Mas Rito adalah orang yang jadi korbannya craft mentality. Jadi dia yang ditarik-tarik turun gitu. Dia yang diecek-ecek. Dia yang disindir-sindir. Dari saya, suggestion-nya adalah fokus aja pada tujuan Mas gitu ya. Lantas kita syukuri setiap pemajuan yang kita alami. Nah, mudah-mudahan energi positif kita bisa menular kepada teman kita yang punya craft mentality. Tapi kalau pun tidak, ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Terhadap teman-teman yang punya craft mentality. Kita bisa menunjukkan sikap kita. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk kita. Semoga itu menjadi cerminan untuk rekan-rekan di sekitar kita. Tapi fokus aja terhadap apa yang bisa kita lakukan. Dibanding coba-coba untuk mengubah orang lain. Rasanya akan jauh lebih berat. Meningkuh. Ada apa yang bisa kita lakukan aja. Oke. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rito ya. Tapi Mbak Lucy ini sebenarnya orang dengan craft mentality itu mereka sadar nggak sih? Mereka itu mengalami craft mentality itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Iya gitu. Banyak kan nggak sadar ya. Karena gini. Ya kayak tadi aku bilang tuh Mas Raden. Kadang-kadang kita kan manusiawi ya iri gitu ya. Kayak misalnya contoh yang tadi. Orang rambutnya bagus banget sih. Hitam, legam, lebat gitu. Kok aku rambutnya putih ya gitu ya. Aku pengen dia punya rambut seperti itu. Hitam dan lebat gitu. Itu kan sebetulnya iri kan. Nah kalau diterusin lama-kelamaan ketika melihat orang rambutnya bagus. Aku bilang ya itu sih salon kali. Jangan-jangan itu wig. Itu kan kadang-kadang tapi nggak ada. Itu kayak gitu. Nah kalau di kantor kadang-kadang munculnya dalam bentuk nasihat-nasehat gitu. Itu yang juga seringkali nggak disadari itu sebuah craft mentality situation gitu ya. Kayak misalnya kita lihat seseorang tuh kerja keras sampai lembur. Karena dia pengen belajar untuk meningkatkan karirnya. Nah orang punya craft mentality kan dengan manis bisa mengatakan. Jaga kesehatan. Ngapain sih kerja begitu-begitu amat gitu kan. Kalau kita lihat kan gaji kamu sama gaji teman-teman kamu yang kerjanya asal-asalan aja. Ya udah lah. Nggak usah seperti itu. Itu kan craft mentality sebetulnya. Karena nggak sadar dia lakukan. Nah yang serem memang kalau dia sadar dia punya craft mentality. Tapi dia sungguh-sungguh mau melakukan apapun untuk menurunkan temannya gitu. Itu yang gawat sih. Itu yang memang kuat-kuat jahat ya. Punya niat jahat untuk akhirnya menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang juga begini mas. Kalau orang punya self confidence yang rendah. Ya kalau misalnya saya nggak. Saya punya pepercayaan diri yang rendah. Lantas saya ketemu orang yang lebih hebat dari saya. Saya akan berusaha sedemikian rupa supaya dia jatuh agar saya bisa naik. Itu kan sebuah ciri-ciri orang yang punya craft mentality yang dengan niat jahat ya. Niat jelek. Itu kalau yang sadar dia punya craft mentality. Tapi dia mau memanfaatkan craft mentality-nya untuk menjatuhkan orang lain. Itu yang perlu di, apa ya, kita harus hati-hati lah ya. Aware terhadap orang-orang yang seperti itu. Oh oke. Dan hati dalam menghadapi orang seperti itu. Tapi ini benar-benar real ya. Apa yang disampaikan Mbak Lucy ini kayaknya hampir terjadi di 99% perkantoran mungkin ya. Pasti akan ada saja orang-orang and it's gonna be more than one. Pasti akan lebih dari satu orang yang mengalami atau ya punya sifat craft mentality di setiap kantor itu pasti ada seperti itu. Nah pertanyaannya ketika ini menjadi satu hal, apa ya, alarm yang berbahaya untuk kita waspadai atau mawas diri. Pertanyaannya kemudian adalah ketika orang itu sadar mereka mengalami craft mentality. Atau kita punya teman di sekitar kita yang kayaknya mereka ini craft mentality dan kita peduli. Ini gak bagus untuk kehidupan dia baik dari sisi kesehatan mental maupun sosial gitu ya. Mbak Lucy sebenarnya harus ketemu segera dengan psikolog gak sih untuk kemudian mengatasi craft mentality-nya. Dan itu harus keluar dari diri dia sendiri atau kita sebagai teman karena mungkin dia gak sadar-sadar juga mengalami craft mentality. Kita mengajurkan yuk kita ketemu psikolog yuk yang benernya gimana nih Mbak Lucy. Untuk kemudian karena kita peduli gitu loh. Iya harus dicari akarnya dulu sih Mas. Sebetulnya dia punya craft mentality itu karena apa. Kalau memang ada hal-hal yang berat yang memang harus ketemu psikolog ya silahkan ketemu psikolog gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dua hal nih ya. Kalau kitanya sadar bahwa kita punya craft mentality. Coba kita fokus kepada perbaikan diri kita gitu ya. Jadi cari kompetensi kemampuan-kemampuan apa yang bisa kita tingkatkan. Sehingga perlahan-lahan kita bisa mulai mendapatkan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Kalau kita sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup kita biasanya ada rasa puas. Kemudian rasa puas itu membuat kita merasa kita mampu. Nah ketika kita sudah merasa puas dan kita mampu pelan-pelan bisa meningkatkan rasa percaya diri kita gitu ya. Dan kalau kita sudah punya rasa percaya diri yang cukup baik tentunya kita bisa sangat mengurangi godaan untuk masuk ke craft mentality tadi gitu ya. Nah kalau kita punya teman yang punya craft mentality gitu kan tadi pertanyaan-tanya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Menasehati boleh. Menasehati boleh. Tapi ya mengeks ekspektasi juga bahwa setiap orang punya cara sendiri-sendiri dalam mengatasi persoalannya. Jadi yang paling penting kalau teman kita punya craft mentality kita ajak aja dia untuk bergaul dengan orang-orang yang kebalikannya gitu ya. Positif yang punya growth mindset. Nah kita juga harus membentuk diri kita menjadi orang yang positif dan punya growth mindset, mental bertumbuh terus, percaya bahwa setiap tantangan itu adalah sebuah pembelajaran dan kita mau terus belajar. Nah teman-teman yang punya craft mentality kalau kita ajak ke dalam lingkungan seperti itu perlahan-lahan insya Allah gitu ya dia akan tertular lah bahasa gampangnya ya tertular dengan lingkungan yang baru. Sehingga lama-kelamaan dia bisa keluar dari lingkaran yang tadi kita ceritain itu mas, lingkaran stress itu gitu dan lingkaran craft mentality itu gitu. Nah kalau soal lingkungan ini juga jadi menarik untuk dibahas nih mas gitu kan. Kalau kita berada dalam sebuah lingkungan yang tidak kondusif gitu ya dan kita pengen keluar dari lingkungan itu. Pilihannya dua sih, kita mencari lingkungan baru gitu ya tapi kalaupun kita belum menemukan lingkungan yang baru, kita bisa menciptakan lingkungan itu. Contoh yang paling gampang, kalau tadi katakanlah kita pengen bawa teman kita ke lingkungan yang lebih memberdayakan, lingkungan yang lebih positif. Kita coba kita ciptakan, misalnya saya suka membaca gitu ya, saya suka membaca dan belajar dari buku-buku yang bangun. Kita coba ajak teman kita untuk pergi ke lingkungan yang memang banyak orang yang mau belajar. Nomor satu, tahu persis sebetulnya dia suka apa deh gitu ya, itu dulu deh gitu ya. Dan bawa ke lingkungan yang dia suka. Bisa dicitain kok lingkungan itu nggak harus dimungkuh. Kita bisa menjadi subjek, bukan menjadi objek gitu ya, kita bisa menciptakan satu lingkungan yang lebih positif gitu ya Mbak Lucia. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya kita mudah bersosialisasi meskipun mungkin ada orang-orang toksik atau mungkin krevetal itu di sekitar kita gitu ya Mbak Lucia. Baik, bersama bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bijang Sahati dan kita masih membahas nama kita hari ini kremental diri masih bersama dengan Mbak Lucia Kusman seorang transformation coach. Mbak Lucia, kita bahas nih di segmen terakhir ini tips supaya kita mudah bersosialisasi apalagi kalau kita ngomongin tentang kreventality mungkin agak susah bagi mereka untuk bersosialisasi dan pun lingkungan juga menerima mereka agak berat seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba membahas ini secara umum gimana caranya kita bisa mudah gitu bersosialisasi. Yang pertama adalah atasi rasa malu. Nah, untuk orang introvert yang sebenarnya bukannya mereka malu kali ya atau mereka memang keperbedaan seperti itu. Nah, sebenarnya atasi rasa malu ini gimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa malu? Karena malu itu nggak mudah untuk dihilangkan menjadi salah satu keperbedaan seseorang kan Mbak Lucia gimana nih? Iya, iya. Iya, perlu diperlu dipahami dulu malunya karena apa sih mas. Ini kalau teman-teman yang saat ini sedang merasa malu gitu ya. Nomor satu coba pahami dulu. Malunya karena apa sih? Apa yang paling menyebabkan rasa malu? Jangan-jangan sebetulnya nggak punya alasan untuk malu gitu ya. Kadang kita nih teman-teman suka merasa terlalu tinggi memiliki harapan gitu ya. Jadi, misalnya gini, kalau saya malu ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang lebih pintar dari saya gitu ya. Padahal mungkin ada orang-orang yang melihat saya pintar gitu. Jadi, kita suka salah menilai diri sendiri. Jangan terlalu takut terhadap sesuatu yang kita anggap bikin kita malu. Belum tentu orang lain berpikir seperti itu. Itu tipsnya itu loh. Tentu mas. Oke, berarti jangan terlalu minder banget bahwa kita ada di bawah gitu ya. Tapi, juga jangan terlalu over gitu ya. Untuk kemudian melihat diri kita lebih superior daripada yang lain. Posisikan kita equal sama. Karena mungkin kalau kita ngerasa kayak kita nggak pintar. Tapi, ternyata ada orang yang melihat, eh dia itu pintar banget loh gitu. Atau kita itu pintar banget gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jadi, rajin-rajin otipsnya mungkin jadi rajin-rajin minta feedback kali mas. Oh iya. Minta tanya sama orang-orang sebenarnya mereka melihat kita seperti apa. Sehingga kita punya gambaran yang lebih objektif tentang diri kita gitu. Itu bisa menghindari rasa malu. Karena seringkali kayak tadi, kita nggak melihat apa yang orang lain lihat baik dari kita. Kita seringnya melihat yang jelek-jelek doang dari diri kita gitu. Karena orang lain lihatnya bagus. Dengan dapetin feedback, pelan-pelan bisa membuat kita menurunkan rasa malu itu. Nah, oke. Berarti meminta feedback dari teman-teman yang ada di sekitar kita ini menjadi hal penting juga gitu ya. Untuk kemudian menjadi nilai-nilai tambahan bagi diri kita untuk melihat bahwasannya kita nggak perlu malu-malu banget. Ternyata kita ada nilai plus-nya juga gitu ya. Kita sebagai manusia ada added value-nya juga gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jangan cemas. Nah, biasanya kalau kita mau bergaul, sosialisasi sama orang mungkin dari, ya nggak tahu sih sekarang masih ada istilah kelas sosial atau nggak gitu. Yang berbeda ini kita jadi cemas gitu. Mungkin juga sama orang pinter atau orang dengan kelas sosial lebih tinggi, kita cemas kayak takut nggak diterima atau apa. Hingga akhirnya mereka nggak mau bersosialisasi gimana nih Mbak Lusi. Iya, itu tadi Mas Raden bilang takut gitu ya. Jadi seringkali rasa cemas itu muncul karena adanya rasa takut gitu. Kenapa kan? Dari mana rasa takut itu? Biasanya kita suka bikin film di kepala kita gitu ya. Sutradara ya? Iya, mau ke pesta. Aduh, dress code-nya nanti cocok nggak ya sama orang-orang yang datang ya? Aduh, nanti mereka pada pake-pakenya seperti apa. Jangan-jangan nanti mereka udah bikin film dari kepala kita gitu deh. Film yang serem-serem yang bikin kita jadi merasa terintimidasi. Padahal kejadiannya belum tentu gitu. 80% lebih dari film-film serem yang kita bentuk di kepala kita itu tidak terjadi kalau menurut penelitiannya ya. Jadi sebetulnya tipsnya adalah coba dikelola gitu ya pada saat kita mau menghadapi sebuah situasi yang menantang gitu. Apapun itu, film di kepala kita itu jangan yang serem-serem lah gitu ya. Bikinlah film yang bagus-bagus di kepala kita. Karena itu bisa pengaruh ya menjadi afirmasi untuk kita untuk bisa bergaul lebih luwes lagi gitu ya. Jangan kita mikir yang negatif kalau bisa yang positif. Oke selanjutnya Mbak, tingkatkan percaya diri. Nah gimana sih caranya supaya ada cara yang instan gak untuk kemudian kita bisa nih latih percaya diri kita nih? Gimana nih Mbak Lusi? Iya, kalau dari pengalaman aku ya kalau mau ningkatkan percayaan diri buktin aja gitu. Tapi buktinnya itu step by step. Karena kalau kita langsung pengen besar itu kan berat ya dan menakutkan. Jadi sedikit demi sedikit aja. Kayak misalnya contoh ya penampilan gitu ya yang paling gantung. Atau masak deh ini selalu jadi rendah diri biasanya tuh dimasak. Karena saya gak pintar masak. Nah kalau memang pengen meningkatkan kepercayaan diri dalam memasak. Mulailah dari yang sederhana dulu. Yang mudah dulu. Nah nanti ketika itu berhasil kan menimbulkan rasa happy ya. Rasa puas. Terus oh iya ternyata kok bisa juga ya. Lalu tingkatkan sedikit demi sedikit kemampuan kita. Lama-kelamaan kepercayaan dirinya akan naik. Jadi buktikan sedikit demi sedikit kepada diri kita. Dengan cara yang sederhana yang mudah dilakukan dulu. Nah lama-kelamaan kembangkan menjadi keterampilan-keterampilan yang lebih besar dan lebih tinggi. Itu bisa dipakai untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke berarti kayak Mbalusi mungkin dari hal memasak. Jangan kita masak yang berat-berat dulu gitu ya. Kita cukup masak. Karena rendang dulu mas. Lumis dulu aja. Kalau enak itu udah bagus. Oke mulai dari hal-hal yang kecil. Seperti apa ya masak fermented soy bean cake alias mendoan. Alias tempe goreng gitu juga. Kalau sudah berhasil pun bisa menjadi hal yang sangat bisa membuat self-esteem kita meningkat gitu ya. Baik terima kasih Mbalusi. Hari ini sudah berbagi bersama kami di Bicara Saati. Saya aset terus untuk Mbalusi dan juga keluarga. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai. Supaya kita bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman gitu ya Mbalusi ya. Terima kasih. Selamat pagi Mbalusi. Salam untuk keluarga di rumah. Dan sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Baik Mbalusi bagi Anda yang memiliki kritik dan saran. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000. Atau Anda bisa follow media sosial kami di Ad Bincang Saati Daya TV. Saya Rady Medias Pambil. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. 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 Sampai jumpa dan selamat beraktifitas.